menghadapi orang yang sensitif sama kita Bang Bang Dery, ini saya kan jauh-jauh dari Kalimantan datang ke Bandar Lampung yang pertama silatus rahmi sama Bang Dery tujuan saya yang pertama adalah saya mau nanya sama Abang gimana caranya menghadapi orang yang sensitif sama kita Bang oh begitu, mohon maaf ini Kenco Kalimantannya dimana? bisa diterangin? kalau saya di Kalimantan Tengah Bang desanya desa perantaran kecamatan kota Waringin Timur oh itu Kalimantan Tengah ya? iya Kalimantan Tengah pekerjaan saya mandor nyemprot Bang jadi gimana caranya cara menanggapi anak-anak buah saya yang di Kepun itu banyak yang sensitif sama kita Bang begitu sayang Pak ya jadi mohon maaf sebelumnya untuk sayangku semuanya dari Sabang sampai Maroke kita jawab dulu pertanyaan saudara kita yang dari Kalimantan bagaimana sih caranya menanggapi orang-orang yang sentimen sama kita orang-orang yang sensitif sama kita begitu ya? iya jadi pertama kita harus belajar dan belajar berlapang dada iya belajar dan belajar meluaskan fikiran kita itu satu sayangku iya iya yang kedua apapun yang terjadi tanpa alasan yang jelas siapapun dia yang sensitif sama kita mari kita doakan agar beliau-beliau semua hidup lebih baik hidup lebih baik hidup lebih positif dan hidup cara berpikir lebih jernih lagi sayangku karena apa? beliau-beliau adalah manusia kita juga manusia sama-sama ciptaan sang yang maha kuasa sayangku iya iya jadi kita harus belajar dan belajar dan belajar lagi berbesar hati berlapang dada dan benar-benar pikiran kita ini membantu ya membantu itu adalah yang membantu kita walaupun itu sensitif sama kita itu adalah yang membantu kita apapun yang terjadi kita tetap doakan mereka kita tetap bantu mereka dengan doa yang positif doa yang positif dan doa yang positif sayangku karena apapun yang terjadi itu bukan semata-mata niat negatif dia ke kita sayangku itu hanyalah muncul tiba-tiba niat-niat yang begitu jadi kitalah yang harus berbesar hati berlapang dada ya sekali lagi abang berharap kitalah sebagai pembimbing disitu kitalah sebagai bahasanya petinggi disitu kita harus yang benar-benar belajar sabar belajar sabar belajar dan belajar praktek sayangku bukan cuman kata-kata sabar doang jadi harus praktek gimana pun juga kita harus praktek begitu sayangku iya bang gimana sih caranya hidup yang mengikuti jejak bang dari yang kayaknya kelihatan santai selau tapi yang nyata-nyata aja bang betul betul saya kadang-kadang kepengen hidup kayak gitu bang nyantai menerima yang nyata-nyata aja bang begitu ya sayangku jadi kalau prinsip abang sayangku mohon maaf sayangku semuanya kalau abang prinsip hidup itu belajar dan belajar dan belajar dan praktek sayangku apapun yang terjadi tanpa alasan jelas membantu membantu dan membantu sesama itu betul-betul kita belajar dari dalam hati sayangku karena kalau sudah mulai bisa merasakan bagaimana aduh agak gimana ya sayangku dengan kata-kata sedih jadi kita ini hidup harus yang nyata-nyata sayangku membantu membantu betul kalau pun membantu belum dengan cara materi seperti abang hanya dengan tenaga dan doa itu menurut abang sudah baik sayangku iya kalau pun kembali lagi tadi kita dinilai orang ah so suci lo iya iya so top lo kita tetap slow iya kita tetap santai karena apa yang kita praktekan adalah membantu dan membantu manusia yang sangat-sangat membutuhkan dengan cara yang benar-benar yang nyata-nyata membantu yang membantu betul begitu sayangku dengan sekuat tenaga kita dengan sekemampuan kita membantu yang membantu betul karena apa kita diciptakan di dunia ini kalau kata kanjeng nabi muhammad s.a.w hidup yang baik hidup yang bermanfaat itu adalah yang bisa berguna bagi sesama sayangku iya iya bang yang bisa berbagi sesama manusia yang saling membutuhkan sayang belajar loh sayang ya belajar iya bang karena apa abang seperti slow abang berusaha memang nyantai slow ya tapi semuanya itu ya dibalik slow dan santai itu tetap kita harus semangat bekerja kita harus semangat mendoakan saudara-saudara kita yang berada di dunia ini dari ujung sabang sampai marokai yang berada di dalam dunia ini siapapun dia baik apapun dia keadaannya kita doakan yang baik kita doakan yang baik dan yang baik lagi sayangku abaikan belajar abaikan omongan-omongan yang memang kurang berkenan di kehidupan kita itu hanyalah penyemangat kita buat penyemangat hidup kita begitu sayangku karena hidup yang nyata-nyata itu ya apa adanya sayangku itu pastilah sedikit banyaknya seperti om tadi bilang gimana sih bang anak buah saya kok begini-begini itu sebenarnya bukan niat dia begini-begini bukan tapi kebetulan dan tiba-tiba mungkin lagi ada permasalahan apa lagi ada permasalahan apa nongol kita sepertinya kurang berkenan secara spontan dia berkomentar yang kurang baik tapi semuanya itu kita tanggapi dengan positif dan jangan lupa kita doakan yang terbaik kita doakan yang terbaik kita doakan yang terbaik sayangku karena saudara-saudara abang semuanya dari Sabang sampai Maroke abang tidak lupa hanya bisa membantu doa semoga kalian semua ditambahkan kesehatannya ditambahkan keselamatannya dimudahkan rizkinya dibukakan pintu rizkinya dikuatkan dikuatkan lagi dan ditambahkan kesehatannya hanya itu yang abang mampu untuk sementara ini lalaupun materi sama-sama ya abang juga masih begini sayangku jadi hanya itu yang abang bisa mampu berikan ke kalian-kalian semua sayangku jadi sayangku kita belajar belajar dan belajar buang rasa-rasa negatif orang ke kita itu kita buang sayangku belajar kita buang belajar dan kita buang karena itu tadi sayangku semuanya begitu sayangku gak ada yang namanya manusia hidup ini yang tidak ingin baik tapi semua perjalanan masing-masing itu ya bermacam-macam begitu sayangku tapi semua tujuannya hanya ingin memperbaiki diri memperbaiki hidup karena di akhir hidup manusia itu kalau bisa khusnul khotimah sayangku begitu apalagi om nah ini bang cara menghilangkan sifat marah kita kemana sih bang saya ini mudah tersinggung bang oh begitu iya jadi kalau sifat pemarah itu om sebenarnya kalau om muslim apa muslim kalau muslim itu abang anjurkan kita sering-sering berbudu kita sering-sering istighfar kita sering mendoakan sesama makhluk hidup sesama manusia yang baik apapun yang terjadi karena marah itu disebabkan oleh ejekan-ejekan atau omongan-omongan negatif yang masuk ke kita semuanya itu kita atasi dengan istighfar belajar belajar dan belajar kita atasi dengan istighfar berbudu dan belajar mendoakan yang orang itu kurang baik sama kita kita doakan yang terbaik buat mereka semua sayangku begitu sayang itulah prinsip-prinsip yang abang praktekkan di hidup abang sayangku jadi semua manusia ini memang bermula dari negatif begitu sayangku negatif dalam artian beragam-ragam berbagai macam jadi tidak tiba-tiba jadi baik tiba-tiba jadi apa ya namanya menjadi positif itu juga belum tentu begitu sayangku mari kita doakan saudara-saudara kita yang masih sering negatifin orang yaitu mudah-mudahan semoga di cepat bukakan pintu hatinya pikirannya untuk positif sama orang lain terus apalagi oh udah itu aja bang jadi seterusnya nanti saya mau tanya lebih banyaknya lagi saya mau tanya sama bang deri bang oh gitu saya jadi disini berapa hari nanti saya ambil cuti kalau orang tua kan memang di Lampung oh gitu oh jadi begitu pertama ke Kalimantan saya diangkat jadi mandor eksapator mandor alat berat oh begitu jadi karena kerjaan saya bagus targetnya bagus saya diangkat lagi ke mandor nyemprot mandor nyemprot oh disana itu perladangan atau perkebunan sawit di mana tadi Kalimantan Kalimantan Tengah Kelurahan Pelantaran Kecamatan Kota Waringin Timur Kota Waringin Timur Sayangku semuanya perbincangan pagi ini Abang Akhiri Bilahi Taufiq Wali Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh